Intro Halo semuanya, perkenalkan beta penama Intan Yartini Alnabe, Prodi Sistem Informasi semester 7. Dan asal dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Kabupaten, Kota Soe, Kecamatan Amanuban Barat, Desa Menelaklete. Nah disini Intan akan sedikit menjelaskan tentang fase-fase atau proses dimana menjalani FaceTrack. Nah FaceTrack itu adalah program dari Kampus Demikroyal Kesaran, yaitu program perkulian 3,5 tahun. Nah sebelumnya itu kenapa memilih kuliah di Stemikroyal Kesaran? Karena mendapatkan informasi dari saudara, dari kakak saya sendiri, karena dulu kakak tinggal di Sentang. Jadi awalnya itu karena cita-cita saya ingin menjadi seorang pegawai bank dan juga ingin kuliah di jurusan komputer, jadi saya diberitahu bahwasannya disini ada kampus dengan jurusan komputer, yaitu ada sistem informasi, sistem komputer. Jadi saya disuruh kesini untuk kuliah disini. Perasaan kuliah jauh dari keluarga itu yang pertama pastinya sedih, ya kan? Karena jauh dari keluarga, udah gitu pun kalau dibilang kalau udah jauh dari keluarga berarti udah dibilang mandiri. Apalagi setelah masuk ke Stemikroyal dan semester 2 kakak pindah ke Medan, jadi saya harus sendiri di kisaran dan ngekos disini, jadi perasaannya itu sedih tetapi kesedihan itu tidak terlalu lama untuk kesedihan itu. Karena disini juga saya punya teman dan juga harus mengikuti proses perkuliahan. Jadi, gimana ya? Nggak terlalu sedih sih kalau jauh dari keluarga, karena untuk mencapai sebuah kesuksesan itu harus ada yang kita korbankan. Suka duka selama kuliah, yang pasti yang pertama itu karena jauh dari keluarga jadi sedih, udah gitu nggak ada siapa-siapa disini. Tapi, saya bersyukur karena punya teman yang baik dan juga punya teman yang mau, pokoknya teman-teman yang friendly lah, dan juga mau membantu saat susah. Dan juga di Stemikroyal ini punya beberapa program beasiswa seperti program PPA, jadi saya juga pernah mendapatkan program beasiswa itu atau beasiswa berprestasi di waktu semester 4. Jadi, tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya untuk kuliah di sini. Jadi, untuk suka duka kuliah di Stemikroyal, saya rasa saya senang kuliah di sini. Dan dukanya mungkin karena jauh dari keluarga, tapi tidak apa-apa karena saya diajarkan untuk mandiri. Saya memilih mengambil program Vestek ini karena program ini kan dinamakan program 3,5 tahun. Udah pasti kalau cepat selesai, berarti saya bisa jumpa dengan keluarga. Dan paling terutama itu saya bisa bekerja sehingga bisa membantu orang tua saya. Karena melihat dari latar belakang keluarga saya yang pekerjaan bapak sama mama itu petani, dan juga mama berjualan di pasar. Jadi, saya merasa bahwa kalau saya mengambil program ini mungkin membantu mengurangi biaya, dan juga mungkin memberikan suatu kebanggaan tersendiri bagi orang tua saya. Jadi, mengambil program Vestek ini sangat-sangat, saya sangat-sangat ingin mengambil program ini. Dan puji Tuhan, saya berhasil untuk menyelesaikan program ini tepat pada waktunya. Perjuangan untuk mengejar Vestek itu, yang pertama, udah pasti harus banyak-banyak berkorban. Yang kedua, berkorban itu waktu tidur kita tersita, waktu bermain, waktu, pokoknya waktu-waktu luang. Sebelum program Vestek ini kan saya sering kumpul sama teman, sering nongkrong bareng. Tapi setelah mengikuti program ini, waktu-waktu itu menjadi kayak sangat berharga waktu nongkrong itu untuk dijadikan waktu belajar untuk mengajar program Vestek ini. Jadi, perjuangan itu pasti ada ya untuk mencapai sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang membanggakan. Jadi, perjuangan saya itu sangat-sangat, apalagi harus begadang ya. Kalau begadang itu, kadang mau tidur sampai jam 3, tidur jam 4, tapi dibalik perjuangan itu saya mendapatkan hasil yang sangat luar biasa. Tips dan trik untuk Vestek itu, yang pertama, rajin-rajin aja bimbingan sama dosen pembimbing. Terus, rajin berdoa lah ya. Di mana-mana itu yang terpenting adalah doa dan juga selalu andalkan Tuhan. Kemudian, di masa-masa Vestek ini atau di masa-masa lagi Nusun Filby ini, kita itu butuh teman. Dan di situ juga akan menguji persahabatan kita, apakah teman kita itu benar-benar sayang sama kita atau hanya memanfaatkan kita. Tetapi, untuk triplansiknya itu, pertama, rajin-rajin aja bimbingan, terus aja semangat mengerjakan skripsinya, dan juga berdoa, terus selalu minta dukungan dari orang tua. Jadi, untuk saya sih, rajin-rajin aja bimbingannya. Kalau kita di rumah aja, nggak mungkin skripsi kita dapat terselesaikan. Kenapa menerik politik, kami berhubungan? Kenapa saya memilih kuliah di STEMIC Royal Kisaran? Kembali lagi ke awal tadi kan. Karena STEMIC Royal Kisaran ini juga memiliki kualitas yang baik. Di mana STEMIC Royal Kisaran ini kan termasuk sekolah tinggi kedua terbaik di Sumatera Utara. Jadi, STEMIC Royal ini juga memiliki empat prodi, yaitu sistem komputer, sistem informasi, teknik komputer, dan juga manajemen informasi. Jadi, kuliah di STEMIC Royal Kisaran itu sangat-sangat membanggakan karena tidak hanya mengajarkan pelajaran-pelajaran seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, tapi kita juga diajarkan untuk belajar untuk membuat aplikasi, membuat peta. Jadi, saya memiliki kuliah di STEMIC Royal Kisaran karena menurut saya STEMIC Royal Kisaran itu kampus yang memiliki moral dan juga ilmunya cukup baik. Sehingga untuk teman-teman semua yang sementara menjalani perkuliahan atau menggali ilmu di STEMIC Royal Kisaran tetap semangat dan juga teruslah berjuang. Untuk teman-teman atau adik-adik yang lain yang sementara ini mencari kampus atau mencari universitas untuk mengadu ilmu, saya menganjurkan untuk kuliah di STEMIC Royal Kisaran karena yang pertama STEMIC Royal Kisaran ini sudah memiliki program 3,5 tahun. Jadi, teman-teman bisa kuliah dengan cepat dan bisa bekerja. Kemudian, STEMIC Royal Kisaran juga memiliki 4 program studi yang baik, yang bagus, yang bisa mengajarkan untuk lebih maju lagi. Dan juga STEMIC Royal memiliki program-program beasiswa yang bisa diandalkan seperti program beasiswa PPA atau anak-anak yang berprestasi. Jadi, untuk teman-teman semua, untuk adik-adik semua, ayo kuliah di STEMIC Royal Kisaran. Saya saja dari jauh bisa kuliah di sini, apalagi teman-teman. Nggak usah memikirkan karena STEMIC Royal itu di kota kecil, jadi kalian tidak mau kuliah di STEMIC Royal. Karena meskipun di kota kecil, tapi ilmu yang didapat dari STEMIC Royal itu sangat bagus. Jadi, dari saya mungkin itu saja. Kemudian, buat teman-teman yang sementara skripsi, tetap semangat, tetap berjuang. Dan juga buat adik-adik yang masih berada di semester bawah, baik itu semester 2, 4, 6. Tetap semangat, jangan malas-malas kuliah, dan juga jangan malas-malas mencari ilmu. Karena ilmu itu didapatkan dari ketika kita tekun untuk belajar, dan juga ilmu itu datang dari keinginan kita, kita dapat dari keinginan kita sendiri. Jangan melihat dari keinginan orang lain. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.